Segera, Huo Yongming, kepala keluarga Huo, juga mengetahui hal ini. Dia sangat marah ketika mendengarnya. Seorang Grandmaster berani bersikap tidak hormat kepada seorang Raja. Ia bahkan berani melawan keluarga Raja. Dia terlalu sombong. Panggil anak itu segera. Saya ingin bertanya apa maksudnya. Apakah dia berencana menjadi musuh keluarga Huo dengan memperpendek saham perusahaan kita? Huo Yongming mencibir. Seorang tetua ingin segera menelpon Xia Ping, tetapi ada nada sibuk. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kepala, anak ini memasukkan nomormu ke daftar hitam. Apa? Wajah Huo Yongming berubah menjadi hijau. Sebagai seorang Raja, ia mempunyai kekuasaan yang besar. Banyak orang mencoba menjilatnya. Merupakan kehormatan bagi pihak lain untuk menelponnya. Tapi wanita jalang sialan ini justru berani memasukkan nomor teleponnya ke daftar hitam. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang berani. Itu hanyalah arogan. Aku mengganti nomorku. Telepon terus. Wajah Huo Yongming sehitam batu bara. Dia telah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat marah. Kali ini, panggilan itu tersambung. Suara Xia Ping datang dari komunikator. Siapa itu? Anak abetet yang mana yang menelpon? Jika itu penipuan, aku akan membunuhmu. Ini aku, Huo Yongming. Huo Yongming menahan amarahnya. Xia Ping terkejut. Huo Yongming, bukankah aku sudah memasukkan nomormu ke daftar hitam? Mengapa kamu menelpon? Dia memang masuk daftar hitam. Huo Yongming ingin bergegas dan menghajar anak sombong ini. Ia bahkan berani memasukkan nomor raja ke dalam daftar hitam. Ini keterlaluan. Ibarat gubernur memanggil orang biasa, tapi orang biasa memasukkan gubernur ke dalam daftar hitam. Perilaku macam apa ini? Tapi dia masih menahannya. Siapa yang memintanya untuk tinggal di Universitas Yanhuang? Itu adalah tempat terlarang. Bahkan seorang raja pun tidak bisa melakukan pelanggaran. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Huo Yongming berkata dengan lugas. Apa yang Anda maksud dengan memperpendek saham perusahaan saya hari ini? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia di sini untuk mencela dia. Tidak ada. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Xia Ping sangat lugas. Tujuannya juga sangat sederhana. Dia ingin menghasilkan uang. Huo Yongming mencibir. Kamu ingin menghasilkan uang. Situasi keuangan keluarga Huo saya baik, dan kami memiliki margin keuntungan yang tinggi. Bagaimana Anda bisa mempersingkat kami kapanpun Anda mau? Jika kamu tidak ingin terus kehilangan uang, segera nyahlah. Kalau tidak, saat keluarga Huo mengerahkan kekuatan penuhnya, kamu akan bangkrut. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia memperingatkan Xia Ping dengan keras. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu membuatku bangkrut. Xia Ping tidak ingin bicara omong kosong dan hanya ingin menutup telepon. Tunggu, apa maksudmu? Apakah Anda ingin terus berjuang melawan keluarga Huo saya? Huo Yongming mengerutkan kening. Dia dapat merasakan bahwa anak ini memiliki rencana yang matang dan yakin bahwa dia dapat menjatuhkan perusahaan keluarga Huo. Faktanya, justru karena dia menyadari hal ini maka dia secara khusus menelpon untuk mencoba menghentikan anak ini agar tidak terus menambah kerugian perusahaan keluarga Huo. Melawan keluarga Huo? Bukan, kamu lah, Huo Yongming, yang ingin melawanku. Xia Ping berkata dengan dingin, kamu hanya mengoceh di hadapanku, mencoba menggunakan kekuatanmu untuk menekanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi antek iblis, apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan membayar harganya? Aku dapat memberitahumu ini, itu tidak mungkin. Kali ini, jika aku tidak memotong sepotong pun daging keluarga Huomu, aku tidak akan melepaskannya. Ia langsung mengutarakan sikapnya, memperjelas bahwa ia ingin membalas dendam. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tapi penjahat bisa membalas dendam kapan saja. Dia, Xia Ping, bukanlah pria sejati. Jika seseorang berani menggigitnya, dia akan membalasnya. Dia tidak akan bersikap sopan. Kamu masih ingin memotong daging keluarga Huoku? Huo Yongming sangat marah hingga dia tertawa. Saya ingin melihat bagaimana Anda memotong sepotong daging keluarga Huo saya. Saya berbaik hati mengingatkan Anda untuk tidak bangkrut, tapi sekarang sudah terlambat. Kali ini, aku akan membuatmu membayar sampai tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sambil memukul, dia segera menutup telepon, merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemudian, dia membentak beberapa orang tua, ayo, gunakan semua sumber daya keluarga Huo. Anak nakal ini masih ingin menggigit sepotong daging keluarga Huoku. Sungguh lelucon. Kali ini, aku akan menghancurkan semua giginya, dan bahkan tidak sehelai rambut akan dimakannya. Seorang Grandmaster berani menuding keluarga Raja dan mengancam mereka. Dia hanya bosan hidup. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Huo tidak punya cara untuk menghadapi bocah ini? Huo Yongming mengepalkan tangannya. Oleh karena itu, sejumlah besar dana keluarga Huo mengalir, terus menerus menaikkan harga saham keluarga Huo. Pada saat yang sama, sejumlah besar dana pendek masuk, terus menerus menurunkan harga saham. Pada akhirnya, kekuatan kedua belah pihak seimbang. Volume perdagangan terus meningkat, dan harga tetap pada harga pembukaan. Dan ketika orang-orang di sekitar mengira bahwa situasi ini akan terus menemui jalan buntu, berita yang menggemparkan segera muncul di internet. Mempertaruhkan kematian untuk mengungkap rahasia, restoran Cepat Saji Huo menggunakan minyak bekas. Tak berperasaan, restoran Cepat Saji Huo menggunakan ayam bermasalah untuk menghasilkan uang. Mantan karyawan restoran Cepat Saji Huo menemukan hati nuraninya dan dengan getir mengeluh tentang masakan gelap Huo. Mengejutkan, tidak ada makanan di restoran Cepat Saji Huo yang bersih. Bau dapur mereka lebih buruk daripada selokan. Karena makan makanan Cepat Saji Huo dalam waktu lama, beberapa orang terkena kanker dan umurnya diperpendek. Pasien tidak bisa mendapatkan kompensasi. Pada saat ini, berita demi berita tersebar dan menyebar ke seluruh alam cloud. Di saat yang sama, banyak pula gambar bahkan video sensasional sebagai bukti yang membuktikan bahwa semua berita itu benar dan tidak palsu. Ya Tuhan, benarkah? Restoran Cepat Saji Huo ternyata berani menggunakan minyak bermasalah seperti itu. Anda adalah perusahaan besar. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan hanya untuk menghasilkan uang? Dulu mereka menyombongkan diri bahwa semua bahan-bahannya hijau dan alami, tapi sekarang semuanya dibiarkan secara buatan dan tidak memiliki nutrisi sama sekali. Mereka semua adalah ayam bermasalah yang disuntik dengan hormon genetik. Pantas saja saya sakit perut setelah makan di Restoran Cepat Saji Huo dan harus ke rumah sakit untuk operasi. Saya tidak menyangka itu semua gara-gara Restoran Cepat Saji berhati hitam ini. Kita harus menghukum keras Restoran Cepat Saji yang berhati hitam ini. Ini hanyalah kanker dari alam cloud. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak junk food yang saya makan. Apa yang dilakukan pemerintah? Mengapa mereka membiarkan perusahaan yang tidak berperasaan seperti itu ada? Apakah Departemen Pemeriksaan Kesehatan itu sudah dewasa dan makan kotoran? Mereka telah memeriksa sepanjang hari, tetapi mereka tidak menemukan satu masalah pun. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti disuap. Mereka menutup mata saat datang untuk memeriksa kebersihan. Lagi pula, selama tidak ada masalah, mereka tidak akan peduli dan hanya ikut campur. Jika masalah ini tidak terkuat, apakah saya harus makan junk food ini seumur hidup saya? Berapa banyak orang yang ingin dibunuh oleh Restoran Cepat Saji Huo ini? Apakah mereka punya hati nurani? Apakah mereka bersedia melakukan apapun untuk menghasilkan uang? 742 Skandal besar keluarga Huo di internet juga dengan cepat sampai ke telinga orang-orang besar keluarga Huo. Siapa itu? Anak abete cimana yang melakukannya? Huo Yongming, kepala keluarga Huo, meraung. Beraninya mereka menyebarkan rumor tentang keluarga Huo. Apakah mereka ingin mati? Menyelidiki. Cari tahu siapa yang melakukan ini padaku. Dia sangat marah, sangat marah. Benar. Apa menurutmu orang dengan motif tersembunyi bisa menyentuh keluarga Huo? Cari tahu siapa orang sombong itu. Segera kirim orang untuk membunuhnya dan musnahkan seluruh keluarganya. Mereka ingin melawan keluarga Huo sampai mati. Mereka bahkan tidak tahu cara menulis kata, kematian. Kita harus membunuh mereka untuk menakut-nakuti monyet. Para tetua keluarga Huo mengertakkan gigi karena marah. Semua orang tahu bahwa restoran cepat saji keluarga Huo adalah fondasi keluarga Huo. Itu mengendalikan perekonomian seluruh keluarga. Jika runtuh pasti akan sangat terpengaruh. Namun kini, ada yang berani menyebarkan rumor tentang restoran cepat saji keluarga Huo. Bukankah ini mencoba menghancurkan keluarga Huo? Akan aneh jika mereka tidak marah. Aku tahu, orang yang menyebarkan rumor itu adalah Sekte Ping Tian. Bos di belakang mereka adalah Xia Ping Terkutuk itu. Seorang bawahan segera maju dan menerima kabar tersebut. Apa? Xia Ping Terkutuk itu lagi? Dia telah memperpendek stok kami sebelumnya dan sekarang dia menyebarkan rumor tentang keluarga Huo. Dia jelas berkomplot melawan kita. Seorang tetua mengatupkan giginya. Seorang Grandmaster berani melawan keluarga raja. Bagaimana dia bisa begitu berani? Mengapa tidak? Dia bahkan menangkap beberapa keturunan Raja Iblis dan melelangnya di depan umum. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Apakah ada cara untuk menghukumnya? Orang ini adalah pengacau. Dia main-main sepanjang hari dan mempengaruhi keutuhan keluarga. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia adalah target penting perusahaan raksasa. Banyak raja yang ingin melindunginya. Jika dilakukan secara terang-terangan, mereka mungkin akan menutup sebelah mata. Namun jika dilakukan secara diam-diam, bahkan sampai merugikan nyawa seseorang, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Apakah kita hanya akan menyaksikan bajingan kecil ini menimbulkan masalah bagi keluarga Huo? Kapan keluarga Huo jatuh ke kondisi ini? Aku sudah lama mengatakan bahwa anak itu tidak bisa dianggap enteng. Dia terkenal sebagai duri di pihak kita. Sekarang, menyinggung anak itu seperti menyinggung anjing gila yang menggigit titik lemah kita. Diam, jika kamu berani mempertanyakan keputusan Patriark, aku akan menamparmu. Sekelompok tetua klan Huo sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Beberapa dari mereka ingin berhadapan langsung dengan Xiaoping, membuatnya menghilang dari dunia ini. Namun, Xiaoping adalah seseorang dari perusahaan raksasa, dan klan Huo tidak mampu menyinggung perasaannya. Apalagi pihak lainnya berada di Universitas Yanhuang. Bahkan jika mereka ingin mengirim seseorang untuk membunuhnya, itu mustahil. Jika sesederhana itu, kelompok Raja Iblis pasti sudah mengirim orang untuk membunuh Xiaoping sejak lama. Bagaimana mungkin giliran mereka? Ekspresi Huo Yongming sangat suram. Sebelumnya, bocah nakal itu masih mengatakan hal yang tidak masuk akal, mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Huo. Dia tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah dia melihat metode yang menggelegar ini, sepertinya keluarga Huo akan runtuh. Sekarang, dia sedikit menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mengungkapkannya secara pribadi. Apakah layak menyinggung duri yang begitu kejam demi keuntungan sekecil itu? Tapi sekarang sudah terlambat. Apakah ada cara untuk menghapus semua berita negatif dan membersihkannya sepenuhnya? Huo Yongming bertanya dengan suara rendah. Seorang bawahan berkata dengan canggung, kami tidak bisa. Jaringan internal perusahaan internet tersebut diserang oleh peretas, dan database tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kami kehilangan kendali untuk sementara. Dibutuhkan waktu 24 jam untuk mendapatkan wewenang untuk menghapus postingan tersebut. Ia menyatakan bahwa hal ini sangat sulit. Omong kosong. Seorang tetua klan Huo berkata dengan marah, jika kita menunggu 24 jam, opini publik ini pasti sudah menyebar. Saat itu, publik akan marah. Apakah ada gunanya menghapus postingan tersebut? Apakah kita masih bisa menutupinya? Bawahannya juga sangat cemberut. Bahkan jika mereka marah pada mereka, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, ini adalah kejadian yang tidak terduga, dan sangat sulit untuk menemukan solusi dalam waktu singkat. Oh tidak. Tiba-tiba, seorang bawahan di kejauhan menerima panggilan telepon, dan ekspresinya berubah. Tuan Patriark, banyak Biro Kesehatan di Alam Cloud telah dikirim untuk menyelidiki kebersihan restoran perusahaan kami. Mereka semua datang untuk menangkapnya. Apa? Ekspresi banyak tetua klan Huo berubah. Seperti kata pepatah, pukullah ular di tempat yang sakit. Opini publik hanyalah opini publik. Tidak peduli seberapa besar kebisingannya, itu tidak akan menyakiti klan Huo sama sekali. Namun Biro Kesehatan merupakan pukulan fatal. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, mereka akan benar-benar roboh. Apa yang sedang terjadi? Seorang penatua berteriak, ada apa dengan orang-orang Biro Kesehatan itu? Kami biasanya memberi mereka begitu banyak uang hanya untuk menutupi kejahatan mereka. Sekarang, kami bahkan belum cukup memberi mereka makan. Mengapa mereka tidak memberi tahu kami ketika mereka datang untuk menyelidiki kami? Biasanya, demi menjaga hubungan lokal, mereka sesekali memberikan uang untuk makan bersama pejabat tersebut. Mereka tidak menyangka sekelompok orang itu akan menghianati mereka pada saat kritis seperti itu. Tidak tahu berterima kasih, mereka semua tidak tahu berterima kasih. Mereka telah memberikan begitu banyak uang, tetapi mereka semua telah diberikan kepada anjing. Tidak satupun dari mereka dapat diandalkan pada saat kritis. Seorang ketua berkata dengan marah. Tidakkah orang-orang saling percaya satu sama lain? Seseorang bertanya, apa yang terjadi? Apakah mereka tidak mendengar apapun ketika mereka datang untuk menyelidiki kita? Dikatakan bahwa seorang pejabat tinggi federal membawa keluarganya untuk makan di restoran cepat saji klan Huo. Mereka akhirnya keracunan makanan dan dirawat di rumah sakit. Awalnya, dia mengira dia kurang beruntung dan mungkin memakan sesuatu yang najis di tempat lain, kata bawahan itu tanpa daya. Tetapi hari ini, ketika dia melihat berita di internet, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia mengira restoran klan Huo telah merugikan mereka, jadi dia memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap restoran cepat saji klan Huo. Dia bahkan mengatakan jika direktur tidak berani menyelidiki, dia akan menggantikannya. Jadi, yang mengambil uang kami tidak berani berkata apa-apa. Mereka takut terbongkar dan ditangkap. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, para tetua keluarga Huo merasa seperti mereka akan pingsan. Seperti kata pepatah, jika selalu berjalan di tepi sungai, sepatumu akan basah. Tidak ada yang terjadi selama ini, jadi mereka berpikir bahwa mereka akan aman selama sisa hidup mereka. Tapi selalu ada saatnya sesuatu terjadi. Begitu sesuatu terjadi, semuanya berakhir. Faktanya, meski kejadian ini tidak terjadi, cepat atau lambat Biro Kesehatan akan menyelidikinya. Begitu opini publik benar-benar terfermentasi, maka opini tersebut akan tamat. Sekarang setelah hal ini terjadi, hanya masalah waktu sebelum Biro Kesehatan menyelidikinya. Siaping. Dengan keras, Huo Yongming menamparkan meja buah pir hitam di depannya. Segera, kekuatan mengerikan meledak, dan meja, yang sekeras baja, hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu bahkan menyebar ke tanah, menciptakan lubang yang dalam dengan diameter beberapa meter. Bebatuan di sekitarnya hancur menjadi bubuk, dan seluruh ruangan berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 7 skala Richter. 743. Keesokan harinya, Biro Kesehatan menutup restoran cepat saji keluarga Huo. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia cloud. Banyak orang biasa yang terkejut dan terpana. Sialan, restoran cepat saji keluarga Huo sangat jahat. Mereka memaksa kita makan ini. Ini bukan makanan. Ini jelas kotoran. Saya dengar orang tidak akan mati karena memakannya. Matilah aku. Kamu tidak akan mati karena memakan kotoran. Apakah kamu ingin memakannya? Hukum restoran cepat saji keluarga Huo dan tutup. Kerumunan sangat marah. Mereka menuntut agar restoran cepat saji itu dihukum berat dan semua penanggung jawabnya dipenjara selama puluhan tahun. Mereka bahkan harus mengganti kerugian konsumen. Pasar saham juga merupakan pasar yang paling sensitif. Meskipun Biro Kesehatan belum mengeluarkan perintah untuk menutupnya, orang-orang yang berinvestasi di pasar tersebut sudah menyadarinya. Saat pasar dibuka pagi itu, harga saham keluarga Huo anjlok hingga 30%. Ketika berita buruk menyebar, banyak investor perorangan yang panik dan melarikan diri. Hal ini mempercepat penurunan harga saham. Ketika pasar tutup, pasar telah anjlok hingga 80%. Bisa dikatakan 80% nilai pasar keluarga Huo telah menguap dalam satu hari. Itu adalah kerugian besar. Anak-anak keluarga Huo yang tak terhitung jumlahnya meratap. Mereka belum pernah menderita kerugian sebesar itu dalam beberapa dekade terakhir. Siaping juga mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pendapatan penjualan pendek. Dia menghasilkan total 500 miliar koin federal. Dia tidak hanya mengganti kerugiannya, tetapi dia juga menghasilkan banyak uang. Semua ini berasal dari pemotongan daging keluarga Huo. Kepala keluarga, bajingan Siaping itu menghasilkan 500 miliar dari kita. 500 miliar, dia memotong daging kita dan memakan tulang kita, kata seorang tetua keluarga Huo dengan marah. Situasi menyedihkan keluarga Huo menunjukkan betapa gemuknya Siaping. Dia telah menghasilkan banyak uang dari masyarakat, tetapi semuanya berasal dari mereka. Kepala keluarga, kamu harus membuat tak tahu malu itu membayar harga karena membuat keluarga Huo begitu sengsara. Seorang tetua mengertakkan gigi. Jika dia melihat Siaping di sini, dia akan menggigitnya seperti anjing gila. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua tetua keluarga Huo memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin menguliti Siaping hidup-hidup. Siaping, tunggu saja. Keluarga Huo tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Huo Yongming mengepalkan tangannya, pembuluh darahnya menonjol, dan jantungnya berdarah. Dia tidak tahu betapa menyakitkannya kehilangan begitu banyak uang secara cuma-cuma. Yang terpenting, sumber pendapatan terpenting keluarga Huo telah diputus oleh penipu ini. Seperti kata pepatah, memutus jalan menuju kekayaan seperti membunuh orang tua. Bisa dibayangkan kemarahan mereka. Saat ini, di markas besar Sekte Ping Tian. Kakak, kita telah meraih kemenangan telak kali ini. Kali ini, keluarga Huo akan menangisi orang tua mereka. Saya yakin mereka tidak akan berani menjadi sombong lagi. Feng Hetang bangga pada dirinya sendiri. Bahkan jika kamu memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa membuat keluarga Raja menderita kerugian sebesar itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan ketika dia berada di Yan Huang Star. Bagus sekali, semua orang telah bekerja keras kali ini. Nanti, aku akan mentraktir semua orang makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Siaping berkata sembarangan, menunjukkan bahwa dia akan mentraktir semua orang makan. Pelit, kenapa kamu pelit sekali? Mendengar ini, Suji memandang Siaping dengan jijik. Kamu mendapat 500 miliar koin federal, tapi kamu hanya mentraktir semua orang makan. Kenapa kamu tidak bisa sedikit lebih pelit? Dia sangat membenci karakter Siaping. Jelas sekali, semua orang telah berusaha keras, tapi tak tahu malu ini dengan santai mentraktir mereka makan dan menyuruh mereka pergi. Dia belum pernah melihat orang yang pelit seperti itu. Paling tidak, dia akan memberi mereka paket merah besar untuk merayakannya. Bukannya saya tidak bisa mengambil uangnya, tapi jika saya memberikannya, apakah ada yang berani mengambilnya? Siaping berkata sambil tersenyum. Feng Hetang dan yang lainnya sangat bersalah. Mereka tahu dari mana uang itu berasal. Itu semua dari keluarga Huo. Jika seseorang berani mengambil uang ini, mereka akan menjadi musuh keluarga Huo. Memikirkan hal ini, mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Jika mereka dianggap musuh oleh keluarga raja, mereka tidak akan bisa hidup damai selama sisa hidup mereka. Ini bukan uang, tapi bahan peledak yang bisa diledakkan kapan saja. Hanya orang kejam seperti Siaping yang tidak peduli menyinggung keluarga Huo. Jika dia berani menggunakan uang keluarga Huo untuk menyombongkan diri di pasar, orang lain harus berpikir dua kali. Huff, penuh omong kosong. Suji tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itu pasti karena orang ini sangat pelit. Dia mengatakan itu karena dia khawatir dengan balas dendam keluarga Huo. Dia sangat khawatir. Kenapa dia tidak khawatir sebelum melakukan ini, tapi setelah berhasil, dia khawatir. Apakah ada alasan seperti itu? Baiklah, aku mengakuinya. Alasan mengapa aku tidak bersedia memberikan uang sebanyak itu adalah karena aku perlu mengumpulkan mahar untuk menikahimu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi ke keluarga Su untuk melamar? Siaping mengakui bahwa ia memang memiliki motif tersembunyi. Omong kosong, siapa, siapa yang menginginkan maharmu? Suji sangat marah hingga wajahnya memerah. Pria ini sudah punya ide tentangnya, tapi dia masih ingin pergi ke keluarga Su untuk melamarnya. Niatnya jahat. Mendengar ini, Feng Hetang tiba-tiba menyadari, brilian, sungguh brilian. Benar saja, kakak. Jika kamu menikahi putri keluarga Su, di masa depan, kakak akan menjadi menantu keluarga Su. Dengan perlindungan dan dukungan keluarga Su, keluarga Huo bukanlah apa-apa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai bulu kaki keluarga Su. Para antek lainnya juga memandang siaping dengan kekaguman yang tak tertandingi. Mereka memperhitungkan 500 miliar ini digunakan sebagai investasi. Jika digunakan sebagai hadiah pertunangan kepada keluarga Su, mungkin akan membuat keluarga Su pusing. Selain itu, dengan dukungan keluarga Raja Su, di masa depan, dia akan bisa berjalan menyamping di alam cloud. Terlebih lagi, dia bisa menikahi seorang wanita super cantik. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Kakak memang kakak. Dia memiliki pandangan jauh ke depan. Hanya pikirannya saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka, para antek, pahami. Pertama-tama, dalam hal ranah, mereka tidak berada pada level yang sama. Siaping dengan bangga berkata, Bukan begitu. Di masa depan, jika Anda menimbulkan masalah, cari saja keluarga Su. Siapapun yang berani memprovokasi saya, saya akan potong sampai mati. Dia mengindikasikan bahwa setelah menjadi menantu keluarga Su, dia akan menggunakan kekuatan keluarga Su untuk bertindak seperti seorang tiran, bertindak seperti seorang tiran, dan makan, minum, dan memancing. Tak tahu malu. Suji setengah mati karena marah. Jika bajingan ini benar-benar bergantung pada keluarga Su, bukankah keluarga Su akan mendapat masalah besar di masa depan. Dia tidak tahu berapa kali dia harus membereskan kekacauan bajingan ini. Mungkin, karena siaping yang tidak tahu malu ini menyinggung terlalu banyak orang, keluarga Su yang besar akhirnya dijatuhkan. Bagaimana dia bisa menjadi menantu? Dia lebih seperti belatung yang berspesialisasi dalam menghisap darah keluarga Su. Sekarang, ambisinya yang liar terungkap, dan dia masih ingin makan dan minum di keluarga Su. Ipar. Jadi begitu, dengan perlindungan kakak Ipar, apa yang perlu kita takuti? Di masa depan, kami akan mengikuti kakak dan Ipar untuk makan dan minum, bertindak seperti tiran, dan membawa bencana ke desa. Kuharap kakak dan kakak Ipar bisa segera menikah dan segera punya anak laki-laki. Sekelompok murid Sekte Ping Tian memuji dan menyanjung. 744. Saat ini, di kastil gelap di suatu tempat di dunia awan, terdapat banyak rangka, zombie, hantu, dan makhluk gelap lainnya. Daerah sekitarnya dipenuhi aura suram. Seorang raja manusia tinggal di sini. Namanya Peng Dong. Seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa seseorang sedang mengadakan lelang untuk para jenius dari ras iblis. Apakah tamu mendengar ini? Mata Peng Dong berbinar. Seekor gagak kesialan sedang dilelang, dan seekor gagak dengan garis keturunan yang sangat tebal. Ini adalah ras iblis yang jenius. Mereka biasanya tinggal di gunung seribu monster dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Saya tidak menyangka akan ditangkap dan dilelang. Menarik. Ya, tuan, tapi harganya sangat tinggi. Harga awalnya adalah 300 miliar koin federal, pelayan itu melaporkan. Dia merasa harganya terlalu mahal. Ekspresi Peng Dong tidak berubah sama sekali. Bagi raja, terutama raja yang berkuasa, 300 miliar koin federal saja tidaklah berarti dan tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja harta karun itu tidak sebanding dengan harganya. Gagak kemalangan memiliki banyak misteri kematian. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah ras dari neraka. Jika saya dapat menangkap dan membedah mereka, saya pasti akan mendapat manfaat besar. Ini akan membantu saya dalam perjalanan saya untuk menjadi raja. Matanya berkedip, dan dia segera memutuskan untuk menawar. Tidak mudah untuk menghadapi situasi seperti ini di mana dia bisa secara terbuka mendapatkan kejeniusan dari klan iblis. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Selain itu, ini bermanfaat bagi budidayanya. Dia tidak bisa melewatkannya. Di dalam gua besar yang gelap, ada banyak terowongan gelap. Sejumlah besar nyamuk setan muncul di sini. Di sinilah ras nyamuk setan tinggal. Setiap nyamuk iblis berukuran sebesar kepalan tangan. Beberapa bahkan seukuran manusia. Mereka memiliki kemampuan menghisap darah yang mengerikan. Begitu mereka mendekati musuh, mereka akan langsung menyedot darah musuh hingga kering dan mengubahnya menjadi mayat kering. Apalagi jumlahnya banyak. Ribuan di antaranya bisa muncul kapan saja. Itu adalah sebuah bencana. Saat ini, seorang raja nyamuk tinggal di kedalaman gua. Itu seukuran gunung kecil dan berwarna hitam seluruhnya. Itu memancarkan aura gelap dan menindas yang membuat orang gemetar. Raja nyamuk, ras laba-laba yang jenius sepertinya telah ditangkap oleh manusia dan sedang dilelang di jaringan manusia. Seorang bawahan melaporkan hal ini kepada raja nyamuk. Ia mengetahui bahwa raja nyamuk sangat tertarik dengan banyak berita. Si jenius dari ras laba-laba berbisa telah ditangkap. Mendengar hal itu, raja nyamuk tertawa terbahak-bahak. Tangkapan yang bagus. Saat itu, ras laba-laba memperlakukan kami sebagai makanan dan membunuh nyamuk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kakekku dimakan hidup-hidup oleh raja laba-laba. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Sekarang, sebenarnya adalah laba-laba jenius berbisa yang sedang dilelang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya harus memenangkannya. Saya ingin menangkapnya dan menyiksanya untuk memberi penghormatan kepada arwah kakek saya di surga. Kilatan dingin muncul di matanya. Laba-laba berbisa juga merupakan ras tirani di Gunung Seribu Goblin. Bahkan jika ia ingin membalas dendam, itu tidak mungkin. Banyak raja goblin yang tidak mengizinkannya mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa bertahan. Namun, sekarang karena ada kesempatan untuk mendapatkan keturunan laba-laba berbisa, seorang jenius surgawi, kesempatan ini pasti tidak akan dilewatkan begitu saja. Ia akan membelinya, menangkapnya, menyiksanya, dan membalas dendam. Jauh di dalam laut tak berujung, ada sebuah istana di dasar laut tempat tinggal banyak ras. Ras-ras ini disebut monster laut. Mereka memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Monster laut ini bukan berasal dari ras goblin daratan. Mereka sangat berbeda. Biasanya, mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Bahkan sebelum manusia datang, mereka akan bertarung dengan ras goblin darat dari waktu ke waktu, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa istana ini adalah Raja Goblin yang menguasai sebagian laut, Raja Hiu Laut. Raja Monster laut melaporkan, baru-baru ini, sesuatu yang besar terjadi di dunia manusia. Seseorang menangkap beberapa goblin jenius surgawi dan melelang mereka. Meskipun harganya mahal, banyak orang yang ingin berpartisipasi. Dia memberitahu Raja Hiu Laut segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini dengan sangat rincin. Apa, bahkan para jenius surgawi dari ras raksasa bermata tiga pun ditangkap. Mendengar ini, Raja Hiu Laut terkejut. Dengan sangat cepat, matanya bersinar, mengungkapkan segala macam perhitungan. Benar, ini memang kesempatan bagus. Ras raksasa bermata tiga adalah ras istimewa. Mata ketiga mereka memiliki berbagai macam kemampuan. Jika kita bisa menggali mata ketiga mereka dan menggunakan teknik rahasia untuk memperkuatnya, kita bisa membuat harta karun rahasia. Biasanya, menangkap raksasa bermata tiga, raksasa bermata tiga yang luar biasa, akan lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Lelang, kami juga akan berpartisipasi dalam pelelangan. Dia sangat gembira, merasa ini adalah kesempatan besar. Raja, banyak orang yang ikut lelang kali ini. Saya khawatir harganya akan melambung tinggi, monster laut mengingatkan. Raja Hiu Laut mencibir, bukan apa-apa. Dalam hal kekayaan, siapa yang bisa menandingi kami, ras bawah laut. Kami memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun di antara mereka yang bisa menghancurkan orang-orang malang itu sampai mati. Itu menunjukkan tampilan kekayaan dan kesombongan. Faktanya, Raja Iblis Bawah Laut terkenal dengan kekayaannya. Bagaimanapun, dunia bawah laut sendiri adalah gudang harta karun yang sangat besar. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan harta dalam jumlah besar. Selain itu, banyak raja juga yang mengetahui hal ini. Beruang peledak air hitam. Cucu perempuan saya sepertinya menginginkan beruang sebagai hewan peliharaan. Selain itu, ia berpotensi menjadi Raja Goblin. Ini adalah hadiah ulang tahun yang bagus. Macan logam itu lumayan. Ia memiliki kemampuan menelan logam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ia memiliki potensi yang tak ada habisnya. Jika kita bisa menjinakkannya, itu akan sangat membantu di masa depan. Saya suka banteng guntur bertanduk satu. Ia bisa menjadi tunggangan. Lembut dan mudah dijinakkan. Macan logam berbeda. Ia ambisius dan sulit dijinakkan. Bahkan jika kita membelinya, itu tidak akan diserahkan. He he, itu belum tentu benar. Saya punya cara penjinakan khusus. Meski liar, ia akan cepat dijinakkan. Tapi para junior akhir-akhir ini sungguh luar biasa. Bahkan para jenius dari ras iblis pun ditangkap dan dilelang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlalu berlebihan. Mungkin kita akan mengenalnya. Selama dia tidak mati, anak itu pasti akan menjadi sesuatu yang hebat. Di seluruh dunia, banyak raja yang tahu bahwa Siaping akan mengadakan pelelangan. Mereka semua memiliki tujuan berbeda. Mereka ingin membeli para jenius dari ras iblis ini. Namun, bagi Siaping, dia tidak peduli dengan apa yang mereka inginkan. Selama dia punya cukup uang, tidak ada masalah. Dua hari lagi berlalu, dan sudah waktunya pelelangan. Pada hari ini, Siaping mengadakan lelang di toko online dan menyiarkannya secara langsung. 745. Banyak orang berkumpul di platform siaran langsung. Jumlah orang yang menonton sudah melebihi seratus juta. Ya Tuhan, ini jumlah orang terbanyak dalam sejarah. Sudah melebihi seratus juta. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan selebritas wanita paling populer di alam cloud pun tidak bisa menandingi ini. Mau bagaimana lagi? Ini adalah lelang untuk para jenius dari klan Yao. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Memang benar, ini sangat jarang terjadi. Mungkin tidak akan terjadi sekalipun dalam 10 tahun. Kapan pelelangannya dimulai? Kenapa aku belum melihatnya? Segera. Masih ada beberapa menit lagi. Tidak, dia keluar. Anak itu sudah keluar. Banyak orang di ruang siaran langsung dengan cemas menunggu siaping keluar. Mereka tidak sabar untuk melihat pelelangan dimulai. Keaktifannya sebanding dengan pulang ke rumah untuk tahun baru. Suara mendesing. Sosok siaping segera muncul di platform siaran langsung. Tatapan raja yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus pada anak ini. Mereka ingin melihat kemampuan super seperti apa yang dimiliki orang ini. Banyak raja Yao di gunung seribu monster sedang mengertakkan gigi. Mereka ingin mencabik-cabik manusia ini. Karena orang inilah klan Yao menderita penghinaan yang begitu besar. Halo semuanya. Siaping menyapa mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi semua orang untuk datang ke pelelangan ini. Saya yakin pelelangan ini akan sepadan. Anda tidak akan kecewa. Mendengar hal tersebut, seseorang langsung berteriak. Nak, harga awalmu terlalu tinggi. Setidaknya 300 miliar koin federal. Siapa yang mampu membelinya? Mengapa kamu tidak menurunkan harganya? Kalau tidak, saya khawatir lelang ini tidak akan terjual. Dia berharap siaping akan menurunkan harganya. Enyahlah. Siaping sama sekali tidak sopan. Jangan bicara di sini jika kamu tidak punya uang. Apakah menurutmu tempat ini untuk orang miskin? Anda tidak mampu membelinya, tetapi beberapa orang mampu. Kalaupun sebenarnya tidak terjual, tidak masalah. Bagaimanapun, dengan para jenius dari klan Yao sebagai pelayan perang, aku tidak akan kehilangan apapun. Dia yakin, meski sebenarnya tidak terjual, lalu bagaimana jika tidak ada yang mau menawar? Dia bisa menjaga para jenius dari klan Yao di sisinya. Mereka juga akan menjadi petarung super. Brengsek. Banyak raja Yao yang mengatupkan gigi karena marah. Rencana mereka untuk menakut-nakuti siaping telah gagal. Dia sama sekali tidak peduli apakah pelelangannya akan berhasil atau tidak. Sekalipun gagal, dia tidak akan peduli. Jika dia bisa menjualnya, dia akan beruntung. Jika dia tidak bisa menjualnya, dia akan menyimpannya di sisinya. Anak ini tidak akan kehilangan apapun. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Siaping langsung ke pokok permasalahan. Hari ini, ras iblis pilihan surga yang pertama adalah gagak kesialan. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang betapa berharganya ia. Ia memiliki garis keturunan bangsawan, dan menurut legenda ia berasal dari neraka. Ia tidak kalah dengan dewa manapun. Garis keturunan binatang. Jika saya bisa mendapatkannya dan mengubahnya menjadi hewan peliharaan pertempuran, itu akan menjadi petarung super dengan manfaat tak terbatas. Dia dengan penuh semangat memperkenalkan manfaat dari gagak kemalangan. Brengsek. Ketika tetua ras gagak neraka melihat ini, dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Kejeniusan rasnya dilelang di depan semua orang, dan mereka bahkan mengkritiknya. Seolah-olah mereka menjual babi. Melihat pemandangan seperti itu, mereka ingin pingsan. Itu terlalu memalukan. Wajah raja gagak sehitam arang. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, semua orang tahu betapa marahnya dia saat ini. Dia hanya ingin segera membunuh siaping. Lumayan, ini memang gagak kesialan yang asli. Itu sepadan. Saya menawar 350 miliar koin federal. Begitu pelelangan dimulai, seseorang langsung berteriak dan mengikuti pelelangan. Itu adalah raja manusia, Peng Dong. Dia melihat gagak kemalangan di ruang siaran dan memastikan bahwa itu bukan palsu. Ia sangat puas dan langsung mengajukan penawaran. Apa? Banyak orang terkejut. Mereka awalnya mengira dengan harga awal yang tinggi, kemungkinan besar tidak akan dijual. Sekarang, seseorang benar-benar berpartisipasi dalam pelelangan pada saat pertama dan menaikkan harga sebesar 50 miliar koin federal. Namun, bagaimana mereka bisa mengetahui kekayaan seorang raja? Jika mereka memang menyukai sesuatu, mereka akan bangkrut untuk mendapatkannya. Beberapa ratus miliar saja tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sekelompok orang miskin. Orang yang berbicara adalah Raja Hiu Laut. Wajahnya penuh dengan penghinaan saat dia berteriak. Gagak kemalangan memang lumayan. Saya bisa membelinya untuk menjaga pintu. Raja ini menginginkannya. Saya menawar 500 miliar koin federal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa sedikit pusing. Untuk menaikkan harga secara langsung menjadi 500 miliar koin federal, ini terlalu berlebihan. Tidaklah cukup untuk menggambarkannya sebagai membuang seribu koin emas. Penipuan? Ini pasti penipuan. Raja Iblis berteriak, mengira orang ini pasti penipu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba menaikkan harga sedemikian tinggi? Itu benar-benar tidak masuk akal. Sadi, terlalu banyak hal teduh di sini. Manusia tercela dan tidak tahu malu, pelelangan yang bagus sebenarnya perlu ditipu. Di mana hati nuranimu menipu kami dengan begitu banyak uang, apakah hati nuranimu merasa tidak enak? Mungkinkah semuanya telah diberikan kepada anjing? Protes? Protes terhadap manusia yang menggunakan penipuan untuk menaikkan harga dengan jahat. Banyak Raja Iblis berteriak, mengira manusia itu menggunakan penipuan untuk menaikkan harga dengan jahat. Metodenya sangat keji. Jika ini adalah lelang biasa, siapa yang tiba-tiba menaikkan harga sebesar 200 miliar koin federal? Ini hanyalah orang gila, dengan begitu banyak uang sehingga tidak ada tempat lain untuk membelanjakannya. Bahkan, banyak orang juga yang kebingungan. Benarkah ada seseorang yang rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli keajaiban ras iblis? Harga ini terlalu berlebihan. Bahkan keluarga Raja pun akan kesulitan mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus. Bagaimanapun juga, keluarga Raja sangat besar dan membutuhkan uang di mana-mana. Mereka juga tidak mempunyai banyak dana likuid. Menipu adikmu. Siapa yang berani menggunakan Raja ini sebagai penipu? Jika kamu tidak punya uang, jangan bicara di sini. Enyahlah. Raja Hiu Laut mencibir. Sekelompok orang miskin makan roti kukus sepanjang hari. Menurut Anda apakah semua orang di dunia makan roti kukus? Saat Raja ini menggunakan cairan roh untuk menyikat giginya, kalian bahkan belum lahir. Apa? Banyak Raja Iblis yang marah. Juru lelang ini sangat sombong dan tidak menaruh perhatian sama sekali. Apalagi nadanya sangat tercelah, mirip dengan manusia yang tidak tahu malu itu. Jika orang ini bukan penipu, tidak akan ada yang percaya. Siaping tidak bisa diganggu dengan Raja Iblis yang merepotkan ini dan berkata langsung, jika tidak ada yang memiliki harga lebih tinggi, maka gagak kemalangan adalah milik penawar ini. Mendengar ini, bulu kuduk ras gagak kemalangan berdiri tegak. Mereka sangat gugup dan tidak peduli jika orang ini penipu. Jika dia bukan penipu, jika dia jatuh ke tangan orang misterius ini, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Keajaiban ras gagak kemalangan mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak, kita harus menyelamatkan keajaiban ras kita. Kalau tidak, jika dia dilelang oleh orang lain, bagaimana kita bisa menemukannya? Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, raum tetua ras gagak kemalangan. Saat ini, mereka tidak peduli jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi atau jika pihak lain adalah penipu. Mereka hanya bisa langsung menawar dan membeli keajaiban ras mereka. 746. Banyak monster king yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelumnya, Cross of Misfortune sangat pantang menyerah, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka tidak bisa kehilangan kedaulatannya dan dipermalukan oleh manusia. Namun kini, begitu pelelangan dimulai, mereka justru langsung bergabung dengan pasukan penawaran, membuang semua kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Kamu tidak bisa menyalahkan gagak kesialan. Manusia ini terlalu berbahaya, terlalu hina, terlalu tidak tahu malu. Dia memahami kelemahan sifat manusia dan membuat kita dimanipulasi olehnya. Bukannya kami tidak kompeten, tapi karena manusia ini terlalu berbahaya dan musuhnya terlalu kuat. Manusia terkutuk ini benar-benar memaksa gagak kemalangan sedemikian rupa. Dia harus dibunuh. Tunggu saja. Menghasilkan uang yang begitu besar, cepat atau lambat, manusia ini juga akan menderita musibah. Kelompok Raja Monster mengutuk dengan keras, berharap siaping segera disambar petir. Dia sebenarnya menggunakan menipu monster Aceh demi uang mereka. Hati nuraninya telah dimakan anjing. 650 miliar. Ekspresi Raja Peng Dong tidak berubah saat dia menaikkan harga lelang sebesar 50 miliar. Raja Hiu Laut bahkan lebih tenang lagi. Dia memegang sebatang rokok di mulutnya dan mengepulkan asapnya. Dia dengan tenang menyebutkan angka, 670 miliar. 700 miliar, saya menawar 700 miliar. Raja gagak berteriak dengan gila, suaranya serak. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti setuju dengan kondisi manusia. Pada saat itu, dia bisa menghabiskan sekitar 500 miliar koin federal untuk membeli kembali kejeniusan monster Acehnya. Namun karena harga dirinya yang terlalu tinggi, ia dengan tegas tidak setuju dan bahkan ingin menggunakan cara untuk menekan manusia. Namun sia-sia. Kini, dia langsung dilelang oleh manusia itu. Tampaknya 700 miliar koin federal saja tidak akan cukup. Siapa yang tahu berapa banyak yang harus dia bayar di masa depan. Dia tidak punya pilihan selain membeli kembali. Mengesampingkan fakta bahwa gagak kemalangan memiliki kualifikasi untuk menjadi raja monster yang tak terkalahkan, identitasnya saja adalah bahwa dia adalah cucu raja gagak, dan cucu kesayangannya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan cucunya dilelang oleh orang lain dan menderita. Saya harap semua orang berhenti menawar. Kami dari gagak kemalangan. Jika ada yang mau menunjukkan belas kasihan, kami, gagak kemalangan, akan berhutang budi padamu. Tetua dari gagak kesialan menyatakan. Iya, jika ada yang berani melanjutkan penawaran, itu akan menjadi musuh gagak kemalangan. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik apakah kamu mampu menyinggung perasaan kami, gagak kemalangan. Jika kamu tidak ingin mati, pikirkanlah. Sekelompok tetua dari gagak kemalangan berbicara dengan kejam, menggunakan prestise gagak kemalangan untuk memberikan tekanan, berharap untuk mengintimidasi raja lain yang ingin menawar agar mereka tidak terus menaikkan harga dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Orang-orang yang menonton siaran langsung menjadi gempar, tetapi mereka harus mempertimbangkannya dengan serius. Gagak kesialan adalah ras kuat yang telah ada sejak zaman kuno di alam cloud. Bahkan sampai sekarang, mereka masih berdiri tegak dan tidak punah. Sumber daya dan cadangan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat banyak orang ketakutan. Tidak ada yang tahu persis orang-orang aneh macam apa yang ada di dalam gagak kemalangan dan kartu truf macam apa yang mereka miliki. Jika seseorang menyinggung ras yang kejam, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Setiap orang harus mempertimbangkan pro dan kontra dari menyinggung ras yang begitu kuat demi kejeniusan ras iblis. Cek! Raja Hiu Laut Mencibir, bagaimana dengan suku gagak nasib buruk? Jika kamu punya nyali, datanglah ke laut tak berujung dan gigit aku. Aku menunggu balas dendamu. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu punya nyali, gunakan uangmu untuk membunuhku. Jika kamu tidak punya nyali, jangan berteriak di sini. Saya menawar 750 miliar. Raja Hiu Laut tidak menganggap serius perkataan gagak keberuntungan dan terus menaikkan harga sebesar 50 miliar. Bagi Raja Laut seperti dia, suku gagak kesialan hanyalah kentut. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanyalah ras yang menguasai langit. Bagaimana mereka bisa masuk ke laut? Jika mereka benar-benar memasuki laut, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatannya. Saat itu, Raja Hiu Laut akan seperti kura-kura di dalam toples, menunggu untuk disembeli oleh ras iblis laut. Oleh karena itu, Raja Hiu Laut sama sekali tidak menganggap serius suku gagak kesialan. Anda, suku gagak nasib buruk sangat marah. Mereka tidak menyangka reputasi ras mereka akan sia-sia. Faktanya, mereka juga telah memikirkan hal ini. Begitu mereka maju ke alam raja, mereka akan memiliki kekuatan yang melampaui manusia. Bagaimana mereka bisa dengan mudah terintimidasi? Alasan mengapa mereka mengucapkan kata-kata itu tadi adalah karena mereka berharap untuk menakut-nakuti pesaing lainnya. Mereka tidak menyangka pada akhirnya akan gagal. Tidak ada yang memperhatikan mereka. 760 miliar. Tawaran Raja Gagak Nasib Buruk. Wajahnya bahkan lebih gelap, dan tubuhnya dipenuhi aura hitam yang aneh. Tampaknya mendistorsi ruang dan membentuk medan aura gelap yang unik, seolah-olah terhubung dengan neraka yang tak ada habisnya. Setan-setan di sekitarnya sangat khawatir. Mereka merasa bahwa ini adalah iblis jahat yang datang dari neraka. 800 miliar. Raja Hiu Laut sangat kaya. Dia sama sekali tidak menganggap serius jumlah ini. He he, aku juga ingin bermain. 810 miliar. Teman-teman, jangan bertengkar denganku. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya banyak uang. 820 miliar. Kalian bukan apa-apa. Saya telah membunuh banyak orang dan terutama merampok orang kaya. Saya menghancurkan beberapa ras kecil dan mendapatkan kekayaan senilai seribu tahun. Siapa yang berani bersaing dengan saya dalam hal kekayaan? Mereka tidak tahu cara menulis kata kematian. 830 miliar. Teman-teman, jangan berkelahi. Bedluck Crow sangat berguna bagiku. Ini bahan penelitian yang bagus. Aku harus memenangkan lelang ini. Kuharap kalian bisa memberiku muka. 840 miliar. Tersesat. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku bahkan tidak memberi muka pada klan gagak nasib buruk. Tapi aku memberikannya kepada orang sepertimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat? Kamu masih berpura-pura. 850 miliar. Banyak raja yang terstimulasi dan juga berpartisipasi dalam pelelangan. Harganya juga 10 miliar. Kenaikan 10 miliar lebih cepat dari harga rumah. Mata klan gagak kesialan membara karena amarah, dan hati mereka terbakar karena kecemasan. Raja gagak nasib buruk bahkan lebih marah lagi. Tak satu pun dari penawar ini adalah orang baik. Mereka ingin menjadikan cucunya sebagai hewan peliharaan atau anjing penjaga. Atau mereka ingin membedah klan gagak keberuntungan dan mengungkap rahasia kekuatan garis keturunan klan gagak keberuntungan. Tidak peduli siapa mereka, mereka sangat menjijikan. Dia tidak bisa membayangkan perlakuan seperti apa yang akan diderita cucunya jika dia jatuh ke tangan para penjahat dan orang gila tersebut. Sederhananya, dia lebih baik mati. Memikirkan hal ini, raja gagak keberuntungan tidak lagi peduli untuk menawar secara perlahan. Dia berteriak dengan gila, Satu triliun. Apa? Semua orang kaget, terutama sebagian manusia biasa. Mereka sangat terkejut hingga merasa pusing. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Satu triliun. Itu berarti satu triliun koin federal. Bahkan nilai pasar perusahaan super hanya satu triliun koin federal. Pendapatan tahunan kota manusia biasa berada pada tingkat ini. Tapi sekarang, keajaiban ras iblis dilelang dengan harga lebih dari satu triliun koin federal. 747. Itu konyol. Menjadi kaya dalam semalam. Ini berarti menjadi kaya dalam semalam. Beberapa manusia sangat iri hingga mata mereka berubah menjadi hijau. Mereka sangat iri dan cemburu sehingga mereka berharap menjadi siaping. Mereka merasa jantung mereka berdebar seperti gong, gemetar hebat, dan darah mereka mendidih. Kekayaan sebanyak ini cukup membuat darah siapapun mendidih. Sial, meskipun aku memenangkan lotre senilai 100 juta, aku harus menang 10 ribu kali untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Sekalipun aku menang sekali sehari, itu masih membutuhkan waktu 30 tahun. Beberapa orang gemetar ketakutan karena mereka tahu betapa mengerikannya jumlah ini. Ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Bunganya saja sudah cukup membuat orang awam pusing dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Jika satu triliun dikeluarkan dan diletakkan di tanah, sebuah film mungkin tidak akan mampu menampungnya. Menangkap keajaiban ras iblis bisa menghasilkan banyak uang. Jika saya tahu lebih awal, saya akan pergi untuk menangkapnya juga. Tangkap pantatku. Jika bukan karena medan perang iblis surgawi, bagaimana bisa begitu mudah untuk menangkapnya? Memang benar, mereka biasanya tinggal di gunung segudang iblis. Ada banyak sekali raja iblis di sana. Masuk ke dalamnya hanya berarti mencari kematian. Jika mereka bisa menangkap mereka, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa giliran kita? Lagipula, setiap orang yang memasuki medan perang iblis surgawi adalah ras iblis ajaib dengan kekuatan tirani. Mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Jika kita masuk, alangkah baiknya jika kita tidak terbunuh. Bagaimana kita bisa menangkap mereka? Hanya iblis jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang jauh melampaui keajaiban ras iblis yang bisa melakukan ini. Semua orang menghela nafas. Mereka juga tahu bahwa jika itu adalah mereka, mustahil untuk menangkap begitu banyak keajaiban ras iblis. Tetap hidup saja membutuhkan banyak usaha. Satu triliun. Mendengar ini, bahkan Raja Hiu Laut yang kaya dan sombong pun merasa ragu. Meskipun Raja Hiu Laut sangat kaya, uang tidak tumbuh di pohon. Terlebih lagi, dia tidak bodoh. Menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli iblis, apakah itu sepadan? Dia mulai mempertimbangkan pro dan kontra. Lagi pula, jika biayanya terlalu tinggi, kerajaan bawah lautnya pun tidak akan mampu membelinya. Raja lainnya juga ragu-ragu, mempertimbangkan apakah mereka harus melanjutkan penawaran. Pada saat ini, Raja gagak mengambil keputusan dan berbicara lagi, selain satu triliun, aku memutuskan untuk menambahkan panduan teknik tinju tingkat raja yang tiada taraf tinju dunia bawah gelap. Apa? Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan para raja pun kaget dengan perkataan tersebut. Apa itu panduan rahasia tingkat raja yang tiada taranya? Itu adalah panduan rahasia seni bela diri yang paling terkenal. Setelah dibudidayakan ke tingkat tinggi, ia akan memiliki kekuatan raja yang tak terkalahkan. Teknik rahasia tingkat raja juga dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas fearless. Perbedaan antara setiap tingkatan seperti langit dan bumi. Tingkat raja tingkat fearless adalah teknik rahasia tingkat tertinggi. Dapat dikatakan bahwa metode budidaya seperti itu adalah rahasia yang tidak akan diwariskan bahkan di antara berbagai kekuatan seni bela diri dan ras besar. Itu tidak akan mudah bocor. Tapi sekarang, untuk melelang kembali cucunya, Raja Raven sebenarnya bersedia mengeluarkan manual rahasia seni bela diri ini, menjatuhkan mereka yang mencoba menawar. Berlebihan. Ini terlalu berlebihan. Apakah Raja Raven sudah gila? King Class Peerless Great. Itu adalah panduan seni bela diri King Class Peerless Great. Ini sangat langka di dunia. Raja gagat benar-benar bersedia menyerahkan buku panduan rahasia seperti itu. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan tidak bisa digambarkan dengan uang. Kali ini, ras hell Raven benar-benar habis-habisan. Semua orang terkejut. Harga satu triliun saja sudah cukup membuat takut banyak orang. Menambahkan manual seni bela diri kelas Raja Peerless Great, itu membuat banyak orang merasa pusing. Mereka merasa lelang semacam ini terlalu mewah. Mereka mungkin hanya pernah melihat yang seperti ini sekali dalam hidup mereka. Raven King, kamu pengkhianat ras iblis. Kamu bahkan mengeluarkan teknik rahasia kelas Raja yang tak tertandingi untuk dilelang dan diberikan. Ini hanya mendukung musuh. Jika beberapa Raja lagi muncul di umat manusia karena teknik rahasia ini, kamu, Raja Gagak, akan menjadi musuh ras iblis. Namamu akan tercatat dalam sejarah. Kelompok Raja Iblis sangat marah. Mereka merasa tindakan Raven King terlalu berlebihan. Untuk benar-benar mengeluarkan teknik rahasia kelas Raja yang tak tertandingi, ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Bagaimanapun, teknik rahasia mewakili fondasi sebuah perlombaan. Memiliki teknik rahasia yang kuat adalah jaminan menghasilkan banyak ahli. Begitu seseorang mendapatkannya, tidak ada yang akan dengan mudah membocorkannya. Jangan sampai ras lain menjadi lebih kuat dan menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri. Itu bukan urusanmu. Raja Gagak mengamuk. Aku meminta kalian untuk bersatu sebelumnya, tapi kalian masih menahanku. Kalian tidak ingin berperang dengan manusia, tapi sekarang kalian di sini untuk membuat keributan. Apakah kalian masih punya hak untuk berbicara? Sekarang. Jika aku tidak mengambil benda ini, maukah kalian menebus cucuku? Ia menatap dingin ke arah banyak Raja Iblis. Raja Iblis di sekitarnya terdiam, merasa sangat canggung. Lagi pula, alih-alih membuat mereka membayar harga untuk menebus Raven of Miss Fortunae. Mereka mungkin juga membuat Raven of Miss Fortunae membayar harga yang mahal. Bagaimanapun, rekan-rekan dauis mereka yang akan mati, bukan mereka. Lupakan saja, meskipun teknik rahasia kelas Raja yang tak tertandingi sangat berharga, bukan berarti umat manusia tidak memilikinya. Raja Iblis berkata, satu atau dua lagi tidak akan banyak berdampak pada situasi secara keseluruhan. Meskipun teknik rahasianya sangat penting, bakat bahkan lebih penting. Kalau tidak, dengan dasar yang dalam dari ras Iblis kita, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul sejak lama. Banyak Raja Iblis mengangguk. Bahkan jika itu adalah teknik rahasia yang sama dan diajarkan dengan cermat, siswa yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda. Beberapa akan memberikan hasil yang luar biasa, sementara yang lain hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Itu sama seperti para siswa di bumi. Setiap orang menggunakan buku teks yang sama, melakukan latihan yang sama, dan diajar oleh guru yang sama. Namun, ada juga tingkatan yang berbeda. Ada yang bisa mendapat nilai penuh, tapi ada pula yang bahkan tidak lulus. Ini banyak hubungannya dengan usaha dan bakat pribadi seseorang. Teknik rahasia yang kuat bisa menghasilkan ahli biasa secara berkelompok, tapi tidak bisa menghasilkan Raja. Saat ini, Siaping tersenyum seperti bunga ketika melihat harga penawaran. Dia sangat puas dengan harga tersebut. Dia awalnya menantikan 500 miliar koin federal, tetapi dia tidak menyangka kelompok Raja Iblis ini akan begitu antusias dan langsung menaikkan harga menjadi 1 triliun koin federal. Bahkan ada teknik rahasia kelas Raja yang tak tertandingi. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Apakah ada yang lain? Apakah ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak ada, Ravan of Miss Fortunae akan menjadi milik lelaki tua yang baru saja mengajukan penawaran. Siaping berteriak, berharap seseorang akan terus menaikkan harga. Omong kosong asteris T. Banyak Raja Iblis memandang Siaping dengan jijik. Manusia tak tahu malu ini masih menginginkan seseorang terus menaikkan harga, tapi bagaimana mungkin? Hanya teknik rahasia kelas Raja yang tak tertandingi sudah merupakan harga yang sangat mahal, belum lagi 1 triliun koin federal. Jika digabungkan keduanya, itu akan menjadi harga yang sangat mahal. Bahkan Raja Iblis pun akan merasakan sakitnya, seolah-olah ada sepotong daging mereka yang terpotong. 748 Baiklah, jika tidak ada orang lain, maka gagak kemalangan akan menjadi milik orang tua ini. Setelah menonton sebentar, Siaping menyadari bahwa tidak ada lagi yang menawar, dan tidak ada yang menawar harga lebih tinggi. Oleh karena itu, dia membuat keputusan akhir dan memutuskan harga lelang. Kesuksesan Mendengar ini, Crow King yang sangat gugup segera menjadi santai dan menghela nafas lega. Sangat dikhawatirkan jika harga sebesar itu tidak dapat menyelamatkan cucunya, maka akan tamat seluruhnya. Untungnya, pilihannya tepat. Mengambil panduan rahasia tingkat Raja yang tiada taranya telah menghalangi pesaing lainnya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan akhir. Jika pelelangan terus berlanjut seperti ini, kedua belah pihak akan sangat marah dan harga lelang menjadi tidak terkendali. Pada saat itu, bahkan gagak kemalangan pun tidak akan mampu menanggungnya. Namun, ketika memikirkan tentang bagaimana mereka telah membayar satu triliun koin federal dan bahkan manual rahasia tingkat Raja yang tiada taranya, rasanya sangat menyakitkan. Seolah-olah manusia terkutuk ini telah memotong beberapa potong daging dari tubuhnya. Baiklah, mari kita lanjutkan pelelangannya. Siaping tidak punya waktu untuk peduli dengan pikiran Batin Raja Gagak. Katanya, selanjutnya akan ada diskon besar. Beli satu gratis dua. Apa? Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka memandang Siaping di ruang siaran langsung. Mungkinkah anak ini menemukan hati nuraninya dan merasa tidak bisa terus menipu orang lain seperti ini? Mungkinkah dia memutuskan untuk memberikan diskon besar? Ada yang langsung bertanya, beli satu gratis dua. Berapa harga spesifiknya? Jika kamu membeli raksasa bermata tiga, kamu akan mendapatkan Blackwater Explosive BR dan Venomous Speeder secara gratis. Siaping berkata dengan acu-ta'acu, tentu saja, harga awalnya agak tinggi, mulai dari satu triliun koin federal. Tak tahu malu. Banyak raja monster yang mengutuk. Bagaimana cara beli satu gratis dua? Itu jelas merupakan penjualan paket, memaksa orang lain untuk membeli dua jenius monster Rache lainnya. Bahkan harga awal lelang pun meningkat. Awalnya, harga awal setiap jenius monster Rache hanya 300 miliar koin federal. Bahkan jika dijumlahkan, jumlahnya hanya 900 miliar koin federal. Sekarang, jumlahnya langsung meningkat menjadi satu triliun. Bagaimana ini bisa menjadi diskon besar? Itu jelas merupakan penipuan, dan sangat besar. Bolehkah aku membeli raksasa bermata tiga saja? Tetua raksasa bertanya. Dia benar-benar tidak ingin mengeluarkan uang untuk membantu ras lain. Ini hanyalah perbuatan baik. Tidak masalah. Harga awalnya juga satu triliun. Lagi pula, kalau kamu membelinya, jika kamu masih tidak menyukai Hypervenomous Speeder dan Blackwater Explosive BR, kamu bisa mengembalikannya. Aku tidak keberatan. Siaping menyatakan bahwa ini bukan masalah sama sekali. Mundur. Tetua suku raksasa sangat marah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya kembali, dan sekarang mereka ingin mengembalikannya. Apakah mereka mengira mereka bodoh? Sekalipun ada yang salah dengan kepala mereka, mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mereka juga tahu bahwa ini adalah metode manusia yang tidak tahu malu dan kotor. Laba-laba hipertoksik dan beruang peledak Blackwater tidak seberharga gagak kemalangan dan raksasa bermata tiga, yang memiliki garis keturunan bangsawan. Sekalipun akan dilelang, tidak banyak orang yang akan memperjuangkannya, dan harganya tidak akan bisa dinaikkan. Namun, mereka yang ingin membeli raksasa bermata tiga tidak punya pilihan selain menaikkan harga jika mereka memperlakukan kedua monster itu sebagai bawahan raksasa bermata tiga. Inilah yang dipelajari siaping dari kehidupan sebelumnya di bumi. Para pedagang yang tidak bermoral itu menggunakan metode promosi. Mereka akan menjual beberapa barang yang tidak bisa dijual sebagai hadiah untuk barang populer dan pada saat yang sama menaikkan harganya. Kemudian, meskipun pelanggan tidak menginginkan hadiah tersebut, mereka harus menderita agar dapat membeli barang populer tersebut. Manusia, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu menjualnya secara bundel dan menaikkan harga. Apakah kamu masih punya hati nurani? Raja Raksasa mengutuk. Dia marah dengan perilaku siaping yang tidak tahu malu. Awalnya, mereka hanya ingin membeli raksasa bermata tiga. Mereka tidak peduli bagaimana monster lainnya mati. Namun, sekarang manusia tak tahu malu ini menjualnya dalam bentuk bundel. Mereka harus membayar harga yang mahal. Jika kamu tidak mau membelinya, tidak apa-apa. Aku tidak memaksamu. Pokoknya, itu Zhou Yu dan Huang Gai. Yang satu bersedia, dan yang lain bersedia. Saya orang yang sangat demokratis. Siaping menjelaskan bahwa dia ada di sini. Begitu pula peraturannya. Jika mereka tidak ingin mengikuti pelelangan, dia tidak akan memaksa mereka. Tidak ada lagi omong kosong. Mari kita mulai pelelangannya. Saya akan membayar 1,2 triliun. Raja Hiulau tidak sabar untuk menawar. Dia menginginkan raksasa bermata tiga. Dia belum pernah berkompetisi dengan siapapun sebelumnya, jadi dia harus mendapatkannya sekarang. Berengsek. Kelompok raksasa bermata tiga itu gila. Itu orang ini lagi. Baru saja, bajingan ini telah menaikkan harga dengan jahat, menyebabkan gagak kemalangan menderita kerugian besar. Sekarang, bajingan ini yang pertama berbicara. Awalnya, mereka bisa menggunakan kemarahan orang banyak untuk menekan manusia terkutuk ini. Sekarang, bajingan ini telah berbicara, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. 1,5 triliun. Raja Raksasa meraung. Dia ingin mencekik pria itu sampai mati sekarang. 1,7 triliun. Raja Hiu Laut Kaya Raya. Dia sangat menginginkan mata istimewa raksasa bermata tiga. Sekalipun dia harus membayar mahal, itu akan sepadan. Itu karena mata raksasa bermata tiga pada dasarnya tidak akan bocor. Setelah mati, ia akan segera dihancurkan. Jika seseorang berani memilikinya, mereka bahkan akan mengirim rajanya untuk memburu mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Itulah mengapa mata sangat berharga. Raja, putra langit raksasa bermata tiga tidak bisa dibawa pergi. Iya, orang yang bersaing dengan kita pasti tidak memiliki niat baik. Mungkin dia mengincar mata raksasa bermata tiga. Dia punya motif tersembunyi. Kita tidak bisa membiarkan bajingan itu berhasil. Kelompok tetua raksasa bermata tiga mengertakkan gigi. Agar mata raksasa bermata tiga tidak terekspos, mereka rela membayar mahal, bahkan sampai bangkrut. Itu karena itu adalah rahasia tertinggi ras mereka. Begitu terungkap, mereka akan menghadapi bencana. 1,8 triliun. Raja hiu laut berteriak. Raja raksasa mengatupkan giginya. 2 triliun. Kedua belah pihak bertempur dengan gila-gilaan, dan harga terus naik. Pada akhirnya, harganya justru mencapai 3 triliun dolar federal. Itu adalah angka astronomi. Suku raksasa bermata tiga bahkan memiliki dua buku rahasia tingkat raja yang tak tertandingi, Seni Mataroh dan Tinju Kaisar. Raja hiu laut tercengang dengan angka ini. Meski balapan bawah laut kaya raya, harga lelang seperti itu terlalu berlebihan. Bagi raksasa bermata tiga, ini adalah momen hidup dan mati. Ia benar-benar tidak bisa menyerah, meski harus bangkrut. Tapi bagi raja hiu laut, kebutuhannya tidak sebanyak itu. Tidak ada gunanya menghabiskan lebih dari setengah tabungannya untuk beberapa jenius klan iblis. Apakah ada orang lain? Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Jika kita melewatkan desa ini, kita tidak akan memiliki toko ini lagi. Ini kesempatan langkah. Siaping berseru, berharap menemukan beberapa pengisap. 749 Benar saja, raksasa bermata tiga, laba-laba berbisa, dan beruang peledak blackwater semuanya dilelang oleh raja raksasa. Tidak ada yang bisa terus bersaing dengan mereka. Ras raksasa bermata tiga segera menghela nafas lega. Para jenius dari ras mereka terselamatkan, dan mata ras raksasa tidak bocor. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan besar di tengah kemalangan. Namun, ketika mereka memikirkan harga mahal yang telah mereka bayar, diam-diam mereka merasa pahit di hati. Manusia terkutuk, ras raksasa bermata tiga milikku tidak akan pernah melepaskanmu. Raja raksasa menggertakkan giginya. Dia hanya ingin mencabik-cabik siaping di ruang siaran langsung. Setelah itu, lelang bersama macan logam dan banteng guntur bertanduk tunggal berjalan sangat lancar. Sebanyak 2 triliun koin federal terjual, serta manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya, Pedang Harimau Surga Wil 5 Elemen. Ini adalah tokoh besar ras macan yang secara pribadi berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka sangat kaya dan sombong. Mereka langsung membelinya dengan harga tertinggi, membuat penonton di sekitarnya lengah. Pada titik ini, selain Turing Long, para jenius lain dari ras monster semuanya telah terjual. Siaping ini akan menghasilkan banyak uang. Dia menjual 6 orang jenius dari ras monster dan mendapatkan total 6 triliun koin federal dan 4 manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya. Menjadi kaya dalam semalam tidaklah cukup untuk menggambarkan perilaku seperti ini. Seseorang berseru kaget, setelah menghitung dengan cermat, dia tahu persis berapa banyak yang diperoleh siaping dari lelang ini. Sial, 6 triliun bukan hanya 60 ribu dolar. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan klan tingkat raja mungkin tidak memiliki banyak orang yang bisa mengeluarkan 6 triliun. Tidak kusangka aku, seorang grandmaster yang bermartabat, hanya bisa mendapatkan beberapa ratus miliar dolar dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak tahu berapa tahun tabungan yang telah aku kumpulkan. Sekarang, anak ini dengan santainya mengadakan pelelangan, dan itu adalah setara dengan penghasilan seumur hidup saya. Semua orang kaget dan diam-diam mendecahkan lidah. Mengetahui bahwa siaping telah mendapatkan begitu banyak, mata mereka berubah menjadi hijau karena cemburu. Beberapa raja juga sama irinya. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan kekayaan sebesar itu. Melebih-lebihkan Asku, dia hanya mendapatkannya dengan memakan darah ras monster kita. Akan aneh jika dia tidak menjadi kaya setelah menipu begitu banyak uang dari ras monster kita. Tunggu saja, cepat atau lambat, kamu harus memuntahkannya setelah memakan ras monster kami. Mendengar kata-kata ini, pembangkit tenaga listrik ras iblis mengertakan gigi karena marah, dan bahkan ingin muntah darah. Semakin banyak orang berseru, semakin mereka iri, dan semakin tertekan. Pasalnya, uang tersebut telah dijarah dari tubuh mereka. Dia memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Tanpa kontribusi mereka, bagaimana dia bisa begitu boros? Baiklah, pelelangannya sudah selesai. Barang akan segera dikirimkan kepadamu. Siaping sangat puas dengan hasil pelelangan, jadi dia mengumumkan akhir dari pelelangan langsung. Para raja iblis juga telah meninggalkan alamat mereka. Ketika saatnya tiba, dia akan mengirim Raven of Miss Fortunae dan iblis lainnya melalui FedEx. Efisiensi pengiriman ekspres sangat tinggi, dan bisa sampai dalam waktu tujuh hari. Dingdong gelombang-gelombang. Segera setelah siaran langsung berakhir, komunikator Siaping berdering. Itu adalah wakil kepala sekolah, Lusuen. Dia segera menjawab panggilan tersebut, dan proyeksi virtual seorang lelaki tua muncul di depannya. Kepala sekolah Lu. Siaping menyapa Lusuen. Sikapnya sangat hormat, bukan hanya karena kekuatan sesepu ini, tetapi juga karena dia adalah pahlawan umat manusia. Sejak bencana alam hingga sekarang, dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada umat manusia. Ini adalah seorang penatua yang sangat dihormati. Pelelangan kali ini diadakan dengan baik. Dapat dianggap bahwa kita telah membantai kelompok raja iblis itu dengan kejam. Setelah ini, mereka harusnya tahu apa artinya merasakan sakit. Lusuen tertawa. Jelas, dia juga telah menonton siaran langsungnya dan telah melihat banyak pertunjukan bagus. Ini semua berkat dukungan kuat dari kepala sekolah, kata Siaping dengan rendah hati. Lusuen berkata, Momo-ngomong, kali ini kamu telah memperoleh empat manual rahasia tingkat raja yang tiada tarannya dari ras iblis. Aku ingin tahu apa rencanamu dengan itu. Dia memandang Siaping. Kepala sekolah, apa yang ada dalam pikiranmu? Siaping mengedipkan matanya. Kali ini, dia telah memperoleh empat manual rahasia. Itu adalah teknik pedang harimau surgawi lima elemen, teknik mata roh, tinju kaisar, dan tinju neter kegelapan. Lusuen berkata dengan lugas, Saya menyarankan agar Anda mengeluarkannya dan menempatkannya di perpustakaan Universitas Yanhuang. Biarkan siswa elit lainnya belajar dari mereka dan meningkatkan kekuatan umat manusia. Tentu saja, ini bukan untuk membiarkanmu menderita kerugian. Karena Anda adalah pemilik dari empat manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf ini, Anda memiliki hak cipta atas empat manual rahasia ini. Oleh karena itu, seniman bela diri manapun yang mempelajari manual rahasia Anda ini akan membayar Anda biaya patent. Selama satu orang mempelajarinya, pihak lain harus membayar Anda 10 miliar dolar federasi untuk biaya patent. Anda dapat menggunakan manual rahasia ini untuk menciptakan aliran pendapatan tanpa akhir. Setelah mendengar kata-kata ini, mata siaping berbinar. Di dunia di mana seni bela diri berkembang pesat, meskipun buku panduan rahasia seni bela diri ada di mana-mana, banyak buku panduan rahasia tirani yang memiliki pemiliknya. Bahkan jika mereka bersedia mempublikasikan manual rahasia ini. Namun, jika seseorang ingin mempelajari panduan rahasia pihak lain, mereka harus membayar biaya patent. Hanya dengan begitu mereka dapat menggunakan seni bela diri tersebut secara legal. Jika seseorang tidak mendapat persetujuan pemiliknya dan tidak membayarnya, maka dianggap mencuri. Orang tersebut akan ditangkap oleh pemerintah federasi dan dipenjara selama ratusan tahun. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin akan diasingkan ke tentara dan semua aset pribadi mereka disita. Karena pembatasan patent dan keuntungan besar itulah banyak seniman bela diri tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka bersedia mengeluarkan manual rahasia seni bela diri mereka yang berharga sehingga seniman bela diri di seluruh masyarakat dapat mempelajarinya. Hal ini juga memungkinkan seluruh umat manusia menjadi lebih kuat. Semua orang berlatih seni bela diri. Cara ini lumayan. Saya setuju. Ayo serahkan ke sekolah. Siaping mengangguk setuju. Bagaimanapun, beberapa manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf ini diperoleh dari ras iblis. Dia tidak punya niat menyembunyikannya. Meskipun dia telah memperoleh triliunan dolar federasi sekarang, itu hanya kesepakatan satu kali. Namun, beberapa panduan rahasia tingkat raja yang tiada taraf ini adalah bisnis sebenarnya. Jika seratus seniman bela diri mempelajarinya, dia mungkin bisa memperoleh pendapatan yang sangat besar. Tentu saja, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mempelajari manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya. Sangat bagus. Mendengar ini, Lu Suen sangat senang. Bagi Universitas Yan Huang, memiliki beberapa buku panduan rahasia tingkat raja yang tiada taraf berarti mereka akan memiliki dasar yang besar dan akan mampu menarik lebih banyak siswa berprestasi. Lagi pula, tak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak panduan rahasia seni bela diri. Oh benar, ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Lu Suen mengubah topik pembicaraan dan memandang Siaping. Siaping mengangkat alisnya. Kepala sekolah, jika ada sesuatu, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Dia secara naluriah merasa bahwa inilah alasan mengapa kepala sekolah Lu Suen memanggilnya. Sedangkan untuk manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf, kepala sekolah tidak perlu mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Raja Kelinci pertempuran memanggilku. Lu Suen langsung ke pokok permasalahan. Ia berharap bisa berdagang denganmu untuk saintes ras Kelinci, Tu Linglong. Tentu saja, pihak lain juga sangat tulus dan tidak sombong. Ia telah memberikan beberapa kondisi yang sangat baik. 750. Menarik. Ceritakan padaku. Siaping mengusap dagunya. Karena kepala sekolah sudah mengatakan ini, tidak ada salahnya mendengarkan. Syarat pertama adalah membayar 1 triliun koin federal. Lu Suen mengulurkan jarinya. Syarat kedua adalah menyediakan pil caotik mending. Hanya dua syarat ini. Apa? Mendengar ini, Siaping berkedip dan berkata, kamu ingin menukar Tu Linglong hanya dengan dua syarat ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tu Linglong adalah eksistensi yang bahkan lebih berharga daripada gagak kemalangan, jadi tidak aneh meskipun nilainya berlipat ganda. Namun kini pihak lain hanya memberikan dua syarat, dia merasa pihak lain kurang tulus. Apakah kamu tahu apa itu pil caotik mending? Lu Suen tersenyum. Siaping menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pil caotik mending adalah pil yang tiada taranya, dan sulit menemukannya di dunia ini. Lu Suen berkata dengan suara rendah, bahan utamanya adalah 108 jenis ramuan roh yang berharga. Setelah melalui proses yang rumit, dibutuhkan 81 hari untuk berhasil memurnikannya. Setelah dikonsumsi, dapat memperbaiki fondasi bela diri dalam tubuh, memperbaiki kekurangan tubuh, meningkatkan potensi tubuh, dan memungkinkan tubuh mencapai kondisi sempurna. Itulah mengapa disebut pil caotik mending. Tak terhitung banyaknya seniman bela diri yang ingin mendapatkannya. Dapat dikatakan sebagai pil dewa tiada taraf yang menjadi fondasi seorang raja. Tak ternilai harganya. Jantung siaping berdebar saat mendengar ini. Meskipun dia merasa fondasi bela dirinya sangat dalam, kecepatan kultifasinya terlalu cepat. Tidak peduli seberapa sempurnanya, selalu ada sedikit kekurangan. Cacat ini bahkan tidak dapat dirasakan oleh kekuatan spiritual, tetapi kelemahan ini benar-benar ada. Jika dia bisa mengonsumsi caotik mending pil, dia bisa memperbaiki kekurangan ini dan membuat tubuhnya semakin sempurna. Jika kamu ingin maju ke alam raja atau bahkan melangkah ke jalur raja yang tak terkalahkan, kamu harus mengkonsolidasikan landasan dao bela dirimu dan mengembangkan tubuhmu menjadi tubuh tahan karat. Lu Suwen memandang siaping. Jika ada kekurangan sekecil apapun, itu mungkin menyebabkanmu gagal menerobos ke alam raja, dan bahkan mungkin menjadi penghalang bagi kemajuanmu ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ini adalah pil Dewa Tiada Taraf yang dapat membantu seniman bela diri maju ke alam raja. Jika bukan karena Tulinglong, Raskelinci mungkin tidak akan mau meminum pil seperti itu. Saya merasa ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Kata-katanya sangat jelas, dibandingkan dengan kesempatan menjadi raja, Tulinglong hanyalah masalah kecil. Terlebih lagi, meninggalkan Tulinglong tidak akan membawa banyak manfaat baginya. Sebaliknya, dia akan benar-benar menyinggung Raskelinci, dan raja dari Raskelinci akan terus-menerus mengincarnya. Bahkan mungkin saja mereka akan mengirim ahli untuk membunuhnya dan menghalangi budidayanya. Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita bertukar. Siaping tersenyum sedikit, karena banyak sekali manfaatnya, dia tidak bisa menolak. Pilheaven mending ini juga merupakan sesuatu yang sangat dia butuhkan. Lagipula, tingkat kemajuannya terlalu cepat, meninggalkan banyak bahaya tersembunyi di tubuhnya. Jika dia ingin menghilangkan bahaya tersembunyi ini, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Namun, dengan bantuan caotik mending pil, dia akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Manfaatnya tidak terbatas. Baiklah, kalau begitu aku akan membalas raja kelinci. Lusuen tersenyum dan segera menutup telepon. Saat ini, di vila. Saudara dari Ras Iblis. Siaping memandang gagak kemalangan dan iblis lainnya. Jalan hidup itu panjang. Meski kita baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat, saya merasa kita sudah menjadi sahabat baik, sahabat yang bisa menjalani hidup dan mati bersama. Tapi aku tidak menyangka kita harus berpisah secepat ini. Hidup sungguh tidak bisa diprediksi. Setelah kamu pergi, ingatlah untuk tidak terlalu merindukanku. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengobati kerinduanmu padaku. Dia menatap ke langit dan menghela nafas. Ia merasa hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan perubahannya terlalu cepat. Bagus sekali. Siapakah sahabat yang baik, sahabat yang bisa menjalani hidup dan mati bersamamu? Jadilah sedikit lebih berkulit tebal. Gagak kemalangan dan iblis lainnya sangat tertekan hingga mereka ingin muntah darah. Jelas sekali Bajingan tak tahu malu inilah yang menjual mereka sebagai budak, tapi sekarang dia di sini berpura-pura menjadi teman yang bisa menjalani hidup dan mati bersama mereka. Mereka belum pernah melihat manusia berkulit begitu tebal. Bahkan pedang berharga yang bisa membelah besi seperti lumpur tidak akan mampu menembus kulit tebalnya. Namun, setelah pergi, mereka memang sangat merindukannya. Selain itu, hal itu akan terukir di hati mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Mereka akan gatel untuk menguliti orang ini dan mencabut uratnya. Namun, mereka tidak berani mengutarakan pemikirannya. Kalau tidak, mereka mungkin akan menderita sebelum pergi jika manusia ini mengingat mereka. Lebih baik menunggu sampai mereka pergi untuk mengutuk manusia terkutuk ini. Kakak benar. Meskipun kita sudah lama tidak bersama, aku merasa sudah lama berlalu. Rasanya seperti satu abad. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi selama periode ini. Kami akan mengingatnya seumur hidup kami. Benar, ini kenangan langka, sangat menyentuh hati saya. Ini pengalaman berharga yang tidak bisa saya pelajari seumur hidup. Gagak kemalangan dan iblis lainnya mengertakkan gigi. Aku tidak menyangka kamu akan begitu enggan berpisah denganku. Aku sungguh tersentuh, siaping menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin melepaskanmu dan terus tinggal bersamamu. Ekspresi gagak kemalangan dan iblis lainnya berubah. Jika anak ini menarik kembali kata-katanya, hidup mereka akan berakhir. Mereka mungkin tidak akan bisa lepas dari tangan iblis ini selama sisa hidup mereka. Ketika mereka memikirkan masa depan mereka sebagai pelayan perang, mereka merasa sangat gelap. Namun, siaping melanjutkan, namun, saya orang yang sangat berprinsip. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya bahkan jika saya menjual kalian semua. Setelah mendengar ini, gagak kemalangan dan iblis lainnya menghela nafas lega. Untungnya, orang ini bukan orang yang berubah-ubah. Linglong kecil Mengabaikan ekspresi gagak kemalangan dan iblis lainnya, siaping berbalik dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh telinga kelinci itu Linglong. Dengan wajah penuh kasih sayang, dia berkata, Saat kamu kembali ke Miriat Demon Mountain kali ini, jangan gegabuh. Jangan sampai ketahuan oleh orang lain lagi. Apakah kamu mengerti, saat kita bertemu lagi, aku akan menangkapmu lagi. Pada saat itu, kamu akan menjadi pelayan pribadiku. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat menukarnya. Apa, dia masih ingin menangkapku? Mendengar ini, rambut Tulinglong berdiri tegak. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Manusia yang tidak tahu malu ini ingin menangkapnya lagi. Setiap kali dia memikirkan adegan ini, dia merasa sangat ketakutan. Dia segera memutuskan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Miriat Demon Mountain di masa depan. Dia dengan patuh akan tinggal di rumah dan menjadi orang rumahan. Dunia luar sungguh terlalu menakutkan. Ada seekor binatang buas yang mengamatinya dengan tamak. Gagak kemalangan dan iblis lainnya juga menggigil. Mereka merasa anak ini sudah menggunakan penculikan sebagai tebusan. Jika ada kesempatan, bajingan ini tidak akan keberatan menangkapnya lagi. Dan pada saat itu, diperkirakan bahkan para tetua dari ras mereka sendiri tidak akan menyelamatkan mereka lagi. Tertangkap sekali masih bisa dimaafkan, tapi tertangkap dua atau tiga kali akan membuat mereka sama sekali tidak berguna. Memikirkan hal ini, mereka semua diam-diam memutuskan bahwa jika ada kesempatan, mereka sama sekali tidak akan bertemu manusia ini. Jika mereka benar-benar bertemu dengannya, mereka akan membawa semua anak buahnya dan menangkap anak ini dalam satu gerakan dengan keuntungan absolut. Terima kasih telah menonton!